Shalom, shalom, memang agak susah saudara kalau lagi jaman-jaman seperti sekarang ini semua harus pakai masker kan, protokol kesehatan, jadi kalau saya korban di depan saya gak bisa lihat mimik saudara, serba salah saudara, biasanya ayo kita tos ke kanan ke kiri, tapi gak bisa juga, tidak boleh bersentuhan, ayo kita beri senyum kepada kanan kirimu, gak kelihatan juga senyumannya, jadi serba salah, tapi kita percaya bahwa di dalam setiap kita, di dalam setiap hati kita ada Yesus di tengah-tengah kita, amin? Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini, mungkin ada yang belum mengenal saya, nama saya Revano, nama saya Revano Santosa, dan saya dari Jakarta, waktu saya ditelepon sama Pak Hadi, terus terang saudara, saya baru bangun tidur, saya gak ngerti temanya apa, maka itu saya bilang sama Pak Hadi, Pak saya izin, saya doa dulu ya, nanti siang-siang saya kabarin Pak Hadi, Pak Petrus Hadi, untuk saya bisa kasih temanya apa, saya berdoa, dan saya berdoa, dan saya berdoa, jujur saudara, tema Dare to Change, itu datangnya, itu dari keputusasaan saya, karena saya gak ngerti temanya apa, terus saya lihat, terus saya lihat, apa namanya, saya lihat handphone, saya lihat Youtube, ada tulisan Dare to Change, nah waktu saya lihat, roh kudus kuat dalam hati saya, bilang ini tema yang harus kamu sampaikan, maka dari itu, maka dari itu terus saya bilang Pak, temanya Dare to Change, berani untuk berubah, terus saya berdoa, saudara, saya berdoa, Tuhan, hari Sabtu, hari Minggu pagi, dan Minggu sore, saya harus bagikan apa, saya mau nyambung-nyambungin kotbah saya, saudara, dengan tema ini, susah, kalau Tuhan gak bukakan sendiri, kemudian saya gak dapat, sampai akhirnya Tuhan bilang gini, bagikan kepada anak-anakku di temanggung, bahwa aku itu ada, bagikan kepada mereka bahwa aku itu sayang sama mereka semua, bahwa aku itu mengasihi mereka semua, aku itu mencintai mereka semua, bagikan kepada mereka semua, bahwa mereka adalah biji matahku, dan engkau sangat berharga, dan mulia, kata Tuhan, karena apa yang mereka alami, sebenarnya itu sama persis, seperti apa yang saya alami, kata Tuhan. Saudara, mungkin saudara sebagian lihat bahwa ini covid ya, kok gak berlalu-berlalu, selama sepanjang tahun 2020, itu adalah satu tahun yang luar biasa, mungkin banyak orang yang putus asa dengan adanya covid, mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan dengan adanya covid, banyak orang yang sedih dengan adanya covid, bahkan mungkin banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan juga, gara-gara covid. Tapi satu hal, justru ketika covid ada, saya menemukan jati diri saya yang sebenarnya. Saya menemukan identitas diri saya yang sebenarnya. Saudara, kemudian roh kudus bilang sama saya begini, mereka semua harus tahu, mereka semua harus tahu status dan identitas diri mereka. Ketika mereka tahu status dan identitasnya, maka hidupmu akan berubah. Amin. Maka engkau gak akan takut lagi ketika covid ada di tengah-tengah kita. Maka engkau gak akan takut lagi ketika ada bencana, demi bencana ada di depan kita. Karena engkau tahu status kita itu apa di hadapan Tuhan. Amin. Iblis seringkali menutupi, membuat selubung di depan kita. Sehingga kita melupakan identitas diri kita. Iblis berusaha untuk menutupi status kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketika kita mengerti status kita di hadapan Allah, kita punya kuasa yang penuh, yang daripada Tuhan, yang daripada Allah kita, yang daripada Bapak kita. Kita punya kuasa yang penuh, untuk menguasai setiap permasalahan kita. Kita punya kuasa yang penuh, untuk menguasai bahkan dunia ini. Iblis gak mau untuk kita bisa tahu status itu. Sore hari ini kita mau belajar, dan kita mau gali, sebenarnya apa sih status kita di hadapan Allah. Sebenarnya apa sih identitas kita di hadapan Allah. Mungkin kita semua udah tahu, oh status kita apa. Siapa yang sudah tahu status kita di hadapan Allah? Atau identitas kita di hadapan Allah? Coba angkat tangan. Satu. Siapa lagi? Dua. Cuma dua. Ini banyak loh ini. Siapa yang tahu identitas kita di hadapan Allah? Oke, Pak Adi. Kira-kira apa Pak Adi status kita? Atau identitas kita? Anak yang dikasih, amin. Itu status kita. Anak yang dikasih. Puji Tuhan, happy banget aku, ada yang ngerti. Langsung tahu. Kita anak yang dikasih. Tapi iblis berusaha menutupi setiap kita. Menutup setiap mata kita. Bahkan menutup setiap hati kita. Pikiran kita. Untuk kita bisa tahu dan kita bisa sadar bahwa kita adalah anak yang dikasih. Bahkan saya mau kasih tahu, Allah menciptakan kita sebagai manusia. Di awal penciptaan, Adam diciptakan maksud Tuhan apa? Adam diciptakan adalah sebagai anak. Banyak yang enggak tahu, Tuhan. Ternyata Adam diciptakan awalnya adalah sebagai anak Allah. Adam diciptakan menurut segambar dan serupa dengan dia. Adam, kenapa Allah menciptakan Adam? Karena dia mau fellowship dengan manusia. Adam diciptakan statusnya lebih tinggi daripada malaikat. Amin. Adam diciptakan statusnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi apa yang terjadi? Ketika malaikat jatuh itu berusaha, iblis berusaha untuk mengkontaminasi pemikiran daripada Adam dan Hawa. Mereka jatuh dalam dosa. Mereka enggak ngincer binatang, saudara. Mereka enggak ngincer makhluk-makhluk yang lain. Mereka mengincer manusia. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Manusia diciptakan itu untuk bisa fellowship, untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan dia. Nah, kalau saudara tahu, kenapa iblis berusaha untuk membuat Adam menjadi dosa? Karena dia mau manusia itu levelnya turun, saudara. Levelnya turun. Dia mau manusia itu berubah statusnya dari anak itu menjadi selevel dengan para malaikat. Statusnya turun, saudara. Jadi hamba. Ini yang iblis berusaha curi dari setiap pemikiran kita. Kita ini bukan hamba, saudara. Kita ini anak. Banyak perbedaan yang sangat mendasar antara anak dan hamba. Hamba gak bisa panggil dia bapak. Hamba gak bisa panggil dia abah. Kita anak bisa panggil dia abah. Hamba gak layak untuk panggil dia bapak. Tapi kita anak, kita layak untuk panggil dia bapak. Ini yang berusaha iblis tutupi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya mau tunjukkan bukti bahwa Adam itu diciptakan awal mulanya adalah sebagai anak. Yuk kita buka dalam Lukas 3. Lukas 3 ayatnya yang ke-38. Lukas 3 ayatnya yang ke-38. Nah. Anak Enos, anak Seth, anak Adam, kemudian apa? Anak Allah. Sekali lagi. Anak Enos, anak Seth, anak Adam, dan siapa Adam? Anak Allah. Jadi dia menciptakan Adam, awal mulanya adalah sebagai anak saudara. tapi semua dibutakan sehingga hak sebagai anak itu diambil. kalau saudara tahu waktu dulu zaman penciptaan, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain-lainnya semua. Dan kemudian ada pohon di sana. Pohon apa? Ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan ada satu pohon lagi adalah pohon kehidupan. Kalau kita lihat yang namanya pohon kehidupan itu, itu sebenarnya simbol dari Allah sendiri. Pohon dan buahnya. Kita gak bisa makan pohon saudara. Yang kita bisa makan itu apa? Buahnya. Buah dari pohon itu. Pohon kehidupan itu seperti Allah. Dan buahnya siapa? Buahnya itu Yesus Kristus. Dan ada satu pohon lagi. Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika manusia itu ada makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu, seketika itu juga manusia itu tahu antara yang baik dan yang jahat. Seketika itu juga manusia tahu apa yang menjadi pemikiran Allah pada saat itu. Dan saat itu juga manusia jatuh dalam dosa. Nah ini, ini yang pengertian ini yang saya pengen kita semua tahu. Kita belajar. Ketika manusia jatuh dalam dosa karena makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, setelah itu apa yang terjadi? Tuhan mengusir mereka kan? Tuhan mengusir mereka dan menutup taman ejen. Demi apa? Tuhan mengamankan satu pohon yaitu pohon kehidupan. Karena ketika manusia makan pohon kehidupan, maka mereka akan hidup kekal. Mereka akan hidup selama-lamanya. Mereka akan hidup kekal. Sebenarnya Tuhan itu bilang semua pohon yang ada di sini kalian boleh makan. Bahkan pohon kehidupan itu juga sebenarnya boleh dimakan. Yang gak boleh cuman pohon yang buahnya adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebenarnya semuanya boleh dimakan. Tapi ketika manusia melanggar itu semua, ketika manusia melanggar, Tuhan memutuskan untuk mengisolasi pohon kehidupan itu. Supaya manusia gak selamanya jatuh dalam dosa. Dan sudah menjadi patternnya ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika kita berdosa harus ada korban yang dipersembahkan. Harus ada darah yang tercurah. Yang untuk dipersembahkan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka harusnya mati. Tapi pada saat itu mereka gak mati. Karena ada darah yang tercurah. Apa darah itu? Kalau kita baca, setelah mereka makan dari buah itu, Tuhan membuatkan mereka pakaian. Karena mereka sadar, mereka malu, mereka terlanjang. Tuhan membuat mereka pakaian. Pakaian dari apa? Pakaian dari kulit binatang. Gimana caranya mengambil kulit binatang tanpa melukai binatang itu dan tanpa ada darah yang tercurah dari binatang itu? Pada hari itu ada darah yang tercurah. Untuk siapa? Untuk Adam dan Hawa. Dan itu terjadi seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia itu untuk siapa? Untuk kita semua. Dia rela mati di kayu salib. Dibilang bahwa darahnya tercurah untuk kita semua. Dia menebus setiap dosa kita. Dia menebus setiap pelenggaran-pelenggaran kita. Dia menebus setiap kecenderungan berbuat dosa kita. Karena apa? Karena Bapak sebenarnya sayang sama kita. Karena dia sebenarnya pengen mengembalikan status itu untuk kita bisa menjadi anak. Tapi iblis berusaha untuk menutup itu semua. Sampai hari ini. Iblis meskipun kita kayaknya firman yang saya bagikan ini simple. Semua orang udah tau ketika kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tau karya penebusan dia di kayu salib seperti apa. Darah yang tercurah buat kita itu seperti apa. Tapi makna dari penebusan itu sendiri seakan-akan kita lupa. Dan itu dibutakan untuk setiap kita. Padahal ini adalah rahasia terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Ini adalah rahasia kemerdekaan untuk setiap kita. Ketika dia mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk setiap kita. Dan dia bangkit kembali. Kita semua sudah merdeka. Amin. Kita semua sudah merdeka. Dan kita sudah layak untuk memanggil dia Bapak. Hari ini saudara, jangan mau lagi yang namanya kuk perhambahan itu ada di tengah-tengah kalian. Karena yang namanya kuk perhambahan itu, itu berusaha akan membuat kalian semua menjadi terpisah hubungan kalian dengan Bapak. Yang namanya hamba dengan bos. Hamba dengan tuannya. Itu pasti ada jarak. Seorang hamba itu akan berusaha untuk melakukan semua keinginan dari tuannya. Benar? Yang namanya hamba itu akan berusaha untuk mengikuti setiap peraturan-peraturan yang dibuat oleh tuannya. Ketika seorang hamba atau budak atau apapun juga namanya gagal memenuhi setiap peraturan-peraturan yang dibuat oleh tuannya. Maka SP itu keluar. Surat peringatan itu keluar. Benar? Tapi anak. Tapi anak saudara. Anak. Ketika dia melakukan bahkan pelanggaran. Bapaknya akan senantiasa mengampuni mereka. Bapaknya tetap memeluk anak itu. Bapaknya tetap akan bilang anak. Jangan lakukan itu. But I'm still love you. Di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi. Di dalam Yesus Kristus. No condemnation. Di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang namanya penghakiman. Di dalam nama Yesus Kristus. Maut itu gak ada. Yang ada apa? Hidup yang kekal. Hari ini. Sore hari ini. Saya pengen bilang pada kalian semua. Pada saudara-saudara semua. Bahwa kita sudah ditebus. Lunas. Kita sudah ditebus. Apa? Lunas. Dia gak pernah berhutang. Tidak ada satu orang pun juga. Yang bisa bertemu dengan Bapak. Tanpa melalui. Aku. Kata Yesus. Tidak ada satu pun juga. Yang bisa bertemu dengan Bapak. Tanpa melalui. Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Tujuannya cuma satu saudara. Menebus saudara dan saya. Tujuannya cuma satu. Menebus setiap orang berdosa. Untuk bisa bertemu dengan Bapak. Coba kita buka. Kita buka. Kita buka dalam. Kita buka dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 mulai ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16 sampai ke-21 ya. Saya bacakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah menamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah menamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Balik ayat 17. Oke, jadi siapa yang ada di dalam, siapa yang ada di dalam apa saudara? Kristus, siapa itu? Kita semua, amin. Kita semua ada di dalam Kristus. Ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Apa syarat ciptaan yang baru? Kalau kita ciptaan yang baru, itu pasti ada definisinya saudara, benar gak? Definisi dari ciptaan yang baru, syarat, syarat ciptaan yang baru. Apa saudara? Itu firman Tuhan titik dua, ciptaan yang baru titik dua. Pertama, yang lama sudah berlalu, apa? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu sudah berlalu, yang lama yang namanya perhambaan. Kalau saya mau bilang lebih detail lagi, yang lama itu apa? Hukum, taurat itu sudah apa? Berlalu. Karena Yesus Kristus sudah menepus setiap dosa kita dan sudah ada di dalam kita, roh kudus ada di dalam kita. Benar gak? Roh kudus ada di dalam setiap kita. Bahwa yang lalu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru akan datang. Benar? Akan datang atau sudah datang? Akan datang atau sudah datang Akan datang atau sudah datang Yang baru sudah datang Yang baru sudah datang Dia Sudah datang Untuk menebus setiap kita Dia Yesus Tahu Bahwa kita gak akan mampu Karena dosa Itu udah menyelimuti setiap kita Nah saya mau balik lagi gini Adam Diciptakan sebagai Anak Allah Adam diciptakan sebagai Anak, itu adalah Skenario awal Dari dia, dari Tuhan Kemudian Adam jatuh Dalam dosa Dosa menyelimuti Adam Dan itu adalah apa Itu mengikuti setiap Adam Dan setiap keturunannya Sampai kapan? Sampai kita Kita mesti sadar Bahwa kita Itu adalah keturunan Adam Kita adalah keturunan Adam Keturunan Adam Yang dulu Apa Jatuh dalam Dosa Jadi dosa Jadi dosa itu Tetap ada di dalam setiap kita Bukan gini Bukan gini Ini perhatikan Bukan kita mencuri Bukan kita mencuri Karena kita mencuri Kita menjadi dosa Bahkan ekstrimnya Bahkan ekstrimnya Bukan karena kita membunuh Kemudian kita jadi Dosa Atau bahkan Bukan karena kita berbuat cabul Maka kita menjadi dosa Enggak Tapi karena dosa itu Sudah ada di dalam kita Maka kita Berbuat cabul Tahu gak bedanya Karena dosa Sudah ada di dalam kita Maka kita Mencuri Jangan dibalik-balik Bukan kita mencuri Sehingga kita menjadi dosa Tapi karena dosa Sudah ada di dalam kita Maka itu kita Mencuri Adam Sudah jatuh dalam dosa Dan percaya Sudah Percaya Sudah Kita tidak akan pernah Bisa melawan daging kita Kita tidak akan pernah Bisa Melawan Apa yang menjadi Pikiran Bahkan pikiran kotor kita Kita tidak akan pernah Bisa bahkan mengontrol Setiap emosi kita Daging kita Lemah Daging kita Lemah Tapi ketika Yesus Datang ke dunia Sekali lagi Menebus setiap dosa kita Dia Disalipkan Mati Dan bangkit kembali Untuk setiap kita Sebenarnya Sebenarnya apa yang Dia tebus Buat setiap kita Setiap dosa kita Setiap Ketidakberdayaan kita Setiap Kejatuhan kita Itu yang ditebus Oleh dia Amin Lewat apa Lewat anak Yesus Kristus Maka itu Dia memberikan Kasih karunia Untuk setiap kita Apa itu Kasih karunia Kasih karunia Adalah Sesuatu Yang sebenarnya Kita Tidak bisa Lakukan Segala Sesuatu Yang kita Tidak bisa Lakukan Tapi Kita Dimampukan Untuk kita Bisa Melakukan Segala Sesuatu Yang sebenarnya Kita Tidak layak Tapi kita Dilayakan Itulah Kasih karunia Yesus Menebus Setiap kita Semua Dan memberikan Kasih karunia Untuk setiap kita Amin Jadi Tadi Statusnya Adalah Apa Statusnya Adalah Apa Coba Ngomong Yang kenceng Statusnya Adalah Anak Nah Status ini Atau Identitas ini Yang iblis Curi terus Yang iblis Curi terus Sehingga Apa Pikiran kita Ini Mikirnya Tuhan Itu galak Dia itu Galak Kalau kita Bikin dosa Dikit Dia pasti Menghukum Kita Kalau kita Bikin dosa Apa Kita pasti Akan Dihakimi Kalau kita Bikin dosa Maka kutuk Itu akan Turun Dalam Sehidupan Kita Salah Itu adalah Pemikiran Yang Salah Karena Apa Karena yang Baru Sudah Datang Yang Baru Sudah Datang Apa Apa itu Kita Sebagai Apa Anak Amin Coba buka Roma Roma 5 Roma 5 Ayat yang ke-12 Roma 5 Ayat ke-12 Ini perikopnya Judulnya Adam dan Kristus Sebab itu Sama seperti Dosa telah Masuk ke dalam dunia Oleh satu orang Siapa? Dosa masuk ke dunia Oleh satu orang Siapa satu orang itu? Adam Dan Oleh dosa itu Juga maut Demikianlah Maut itu Telah menjalar Kepada semua orang Karena semua orang Telah berbuat Dosa Jadi karena Adam berbuat dosa Dosa itu Menjalar ke semua orang Dan semua orang itu Menjadi Dosa Sebab Sebelum Hukum Taurat ada Telah ada Dosa di dunia Jadi sebelum Hukum Taurat itu Ada Dosa itu Sudah ada Ingat Hukum Taurat itu Turun lewat Siapa? Lewat Musa Dan Hukum Taurat itu Sebenarnya Diciptakan Buat apa Hukum Taurat itu Diciptakan Supaya kita Sebagai manusia Kita sadar Bahwa kita itu Berdosa Tetapi Dosa itu Tidak diperhitungkan Kalau tidak ada Hukum Taurat Kalau tidak ada Hukum Taurat Dosa itu Tidak diperhitungkan Jadi Hukum Taurat itu Membuat kita Menjadi sadar Menjadi sadar Akan semua Dosa-dosa kita Setiap Pelanggaran kita Tapi Kalau tidak ada Hukum Taurat itu Ya Maka Dosa itu Tidak diperhitungkan Sungguhpun Demikian Maut telah Berkuasa Dari zaman Adam Sampai Kepada zaman Musa Juga Atas mereka Yang tidak Berbuat dosa Dengan cara Yang sama Seperti yang telah Dibuat oleh Adam Yang adalah Gambaran dia Yang akan Datang Tetapi Apa Karunialah Tidaklah sama Dengan pelanggaran Adam Sebab Jika karena Pelanggaran satu orang Semua telah jatuh Dalam kuasa maut Jauh lebih besar Lagi Kasih Karunia Allah Dan Karunianya Yang dilimpahkannya Atas semua orang Karena satu orang Yaitu siapa Yesus Kristus Karena Kasih Karunia Tidak Berimbangan Dengan Dosa Satu orang Sebab Penghakiman Atas satu Pelanggaran itu Telah mengakibatkan Penghukuman Tetapi Penganugerahan Karunia Atas banyak Pelanggaran itu Mengakibatkan Apa Pembenaran Seperti yang Tadi saya bilang Kita ini bukan Orang-orang benar Tapi karena Kasih Karunia Yang datang Lewat Yesus Kristus Maka kita Jadi orang-orang Benar Amin Sebab Jika Satu Jika oleh Dosa satu orang Mau telah Berkuasa Oleh satu orang itu Maka lebih Benar lagi Mereka Yang telah Menerima Kelimpahan Kasih Karunia Dan Anugrah Kebenaran Akan Hidup Dan berkuasa Oleh karena Satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Sebab itu Sama seperti Oleh satu Pelanggaran Semua orang Beroleh Penghukuman Demikian pula Oleh satu Perbuatan Kebenaran Semua orang Beroleh Pembenaran Untuk Hidup Jadi Sama seperti Oleh ketidaktaatan Satu Orang Semua orang Semua orang Telah menjadi Orang Berdosa Demikian pula Oleh ketatan Satu orang Semua orang Menjadi orang Benar Tetapi Hukum Taurat Ditambahkan Supaya Pelanggaran Menjadi Semakin Banyak Dan Dimana Dosa Bertambah Banyak Disana Kasih Karunia Menjadi Berlimpah-limpah Supaya Sama seperti Dosa Berkuasa Dalam Alam Maut Demikian Kasih Karunia Akan Berkuasa Oleh Kebenaran Untuk Hidup Yang Kekal Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Amin Dosa Yang dibuat Oleh Adam Membawa Mau Tapi Kasih Karunia Yang turun Lewat Yesus Kristus Membuat Kita Menjadi Hidup Yang Kekal Amin Amin Tapi Saya Mau Kasih Tahu Kita Udah Tahu Bahwa Kita Adalah Anak Alah Kita Adalah Anak Dan Dia Adalah Bapak Kita Amin Kita Udah Tahu Tapi Apa Yang Terjadi Hari-hari Ini Iblis Tidak Tinggal Diam Pertama Selain Iblis Berusaha Untuk Menutupi Atau Membuat Selubung Meskipun Kita Sudah Tahu Sebenarnya Saya Percaya Dan Saya Yakin Semua Yang Ada Disini Pasti Sudah Tahu Bahwa Kita Udah Nggak Lagi Hidup Dalam Menghakiman Amin Semua Yang Tempat Ini Saya Percaya Kita Semua Sudah Tahu Bahwa Yesus Kristus Itu Membawa Pembenaran Untuk Setiap Kita Amin Kita Semua Tempat Ini Juga Saya Percaya Kita Semua Tahu Bahwa Yesus Datang Membawa Kasih Karunia Untuk Setiap Kita Sehingga Kita Yang Mampu Menjadi Apa Mampu Saya Yakin Dan Yakin Sekali Bahwa Kita Semua Tahu Kalau Kita Nggak Tahu Kita Nggak Akan Perjamuan Kudus Kalau Kita Nggak Tahu Kita Nggak Akan Ngerayain Pasca Kalau Kita Nggak Tahu Kita Nggak Akan Apa Namanya Ngerti Bahwa Yesus Itu Disalib Untuk Apa Dan Saya Yakin Dan Saya Percaya Kita Semua Tahu Maka Itu Tadi Di Awal Saya Bilang Bahwa Sebenarnya Ini Kita Udah Tahu Semua Saya Hanya Mengingatkan Karena Iblis Berusaha Untuk Menutupi Setiap Kita Bahwa Kita Ini Identitas Kita Status Kita Adalah Anak Ketika Kita Tahu Kalau Kita Anak Nah Ini Ketika Tahu Ketika Kita Tahu Kalau Kita Adalah Anak Waktu Kita Maju Berperang Kita Maju Berperang Kita Tahu Bahwa Kita Itu Anak Kita Bukan Hamba Kita Bukan Jongos Kita Bukan Budak Bapak Kita Gak Akan Mengorbankan Kita Sebagai Anak Amin Bapak Kita Bahkan Gak Ingin Kita Sakit Bapak Kita Bahkan Ketika Kita Salah Dia Berusaha Untuk Menutupi Setiap Kesalahan Kita Amin Ketika Kita Tahu Status Dan Identitas Kita Apapun Yang kita Akan Kerjakan Hari-hari Ini Itu Jadi Jelas Dan Jadi Semakin Mudah Ya Kita Lakuin Peperangan Rohani Salah Enggak Emang Kita Harus Lakukan Itu Tapi Ketika Kita Tahu Status Kita Sebagai Anak Kita Tahu Kita Pasti Menang Amin Kita Pasti Menang Kita Pasti Menang Bahkan Paulus Bilang Mati Adalah Apa Satu Keuntungan Kenapa Paulus Bilang Seperti Itu Karena Ketika Kita Mati Kehidupan Yang Kekal Itu Udah Menunggu Kita Amin Kesakitan Kesakitan Itu Udah Gak Ada Lagi Dan Kita Tahu Kemana Kita Akan Pergi Kemana Kita Akan Pulang Ke Rumah Bapak Kita Kita Enggak Pulang Ke Kantor Bapak Kita Enggak Karena Apa Karena Kita Anak Ya Sekali Lagi Kita Anak Dan Kita Enggak Akan Capek Dalam Hidup Kebenaran Ini Sebenarnya Saya Udah Tahu Dari Lama Saya Bertobat Maaf Lahir Baru Itu Tahun 96 1996 Bahkan Saya Kenal Dengan Pak Hadi Tadi Kita Ngobrol Ngobrol Itu Sebenarnya Waktu Saya Masih Kecil Masih Kecil Ya Pak Ya Saya Udah Kenal Hah Aku Gak Bilang Gitu Tapi Yang Penting Awet Muda Awet Muda Apa Iya Tadi Dihitung Waktu Umur Saya 6 Tahun Saya Lahir Itu Papa Mama Saya Udah Kenal Tuhan Saya Lahir Jadi Anak Kristen Waktu Saya Umur 6 Tahun Papa Saya Papa Mama Saya Udah Pelayanan Waktu Pelayanan Itu Saya Kenal Pak Hadi Saya Lebih Kenal Pak Hadi Dari Lebih Dahulu Ya Pak Daripada Saya Ketemu Pak Petrus Agung Duluan Pak Hadi Maka Itu Buat Saya Gak Asing Pak Hadi Karena Dari Kecil Udah Udah Kenal Tapi Saya Kenalnya Dulu Namanya Pak Petrus Tegal Serius Kenalnya Pak Petrus Tegal Waktu Ngomong Ada Pak Petrus Hadi Pak Petrus Hadi Yang Mana Oh Ternyata Sama Petrus Tegal Gak Ngerti Kenapa Namanya Dulu Bisa Petrus Tegal Saya Sampai Bingung Waktu Itu Petrus Tegal Tapi Kok Di Temanggung Ya Dari Lama Kemudian Saya Ikut Tuhan Terus Sekolah Minggu Saya Bertumbuh Di Dalam Keluarga Kristen Sekolah Minggu Sampai Akhirnya Saya Kuliah Ketika Saya Kuliah Tahun 96 Saya Lahir Baru Ketika Saya Lahir Baru Setelah Itu Tahun 99 Saya Sekolah Alkitab Tahun 99 Saya Sekolah Alkitab Di TSOA Di Ungaran Setelah Itu Saya Pelayanan Saya Pelayanan 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 Sampai Akhirnya Tahun 2005 Saya Sekolah Alkitab Lagi Saya Sekolah Alkitab Di Singapura Jadi Sebenarnya Saudara Sebenarnya Senjata Saya Ini Sudah Banyak Sudah Dari Kecil Pengenalan Saya Akan Dia Itu Sebenarnya Sudah Tebel Harusnya Saya Hari Ini Itu Tidak Masih Saya Seperti Sekarang Ini 2005 Saya Sekolah Alkitab Kemudian 2006 Saya Married Saya Nikah Saya Pelayanan 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 Sampai Akhirnya Apa Capek Capek Saudara Pernah Kalami Seperti Saya Kita Melayani Tuhan Kita Melayani Dia Tapi Kita Capek Kenapa Karena Kita Melayani Dengan Pemikiran Yang Salah Kita Melayani Dengan Pemikiran Bahwa Dia Adalah Bos Kita Kita Melayani Dengan Pemikiran Dia Tuhan Kita Dan Kita Hamba Dan Kita Budaknya Capek Capek Karena Bisa Menyenangkan Hati Tuhan Kita Akan Ada Penghukuman Buat Setiap Kita Ketika Kita Nggak Bisa Nyenangin Tuhan Kita Jangan 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 Akan Ada Sakit Penyakit Menimpa Kita Itu Yang Saya Pikirkan Sebelumnya Itu Yang Saya Pikirkan Sebelumnya Capek Saya Sudah Mulai Kotbah Itu Tahun 99 Tahun 99 Dan Saya Sudah Jadi Pekerja Di gereja Bahkan Saya Sudah Pernah Jadi Youth Pastor Di gereja Saya Duduk Di gereja Paling Depan Paling Depan Karena Bekal Saya Sekolah Alkitab Dari Kecil Udah Kristen Pinter Ngomong Gitu kan Duduk Paling Depan Tapi Karena Saya Lelah Saya Capek Saya Belum Punya Pemikiran Yang Benar Atas Hidupan Saya Mulai Dari Duduk Depan Mundur Satu Baris Mundur Lagi Ke Baris Belakangnya Mundur Lagi Ke Belakang Mundur Ke Belakang Lagi Sampai Apa Paling Belakang Ke Gereja Itu Cuman Jadi Kewajiban Buat Saya Ke Gereja Itu Cuman Karena 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 Dari Kecil Dididik Saya Harus Ke Gereja Setiap Hari Minggu Dari Duduk Paling Depan Kotbah Sampai Paling Belakang Dengan Alasan Apa Duduk Paling Belakang Karena Mobil Saya Ngalangin Yang Lain Jadi Sebelum Semua pulang Saya pulang Duluan Datangnya Terlambat Pulangnya Duluan Itu Saya Sampai Saya Mengerti Akan Kebenaran Bahwa Kita Adalah Anak Dan Dia Adalah Bapak Kita Satu Hari Anak Saya Ini karena Online Karena Online Anak Saya Harus Sekolah Online Dikasih Tugas Wah Bermacam Tugas Harus Online Harus Punya Komputer Harus Ada Internet Karena Online Satu Saat Satu Saat Anak Saya Itu Saya Yakin Dia Mau Online Tapi Dia Nggak Bisa Dia Nggak Bisa Online Karena Apa Ya Anak Baru SD Pada Saat Itu SD Kelas 6 Nggak Pernah Menghadapi Online Nggak Tau Bahkan Apa Yang Namanya Zoom Nggak Tau Apa Bahkan Yang Namanya Google Meet Awal-awal Waktu Pandemi Dia Harus Tau Apa Yang Namanya Zoom Dan Google Meet Tau Saudara Dia Sering Nggak Ikut Kelas Karena Nggak Ngerti Bandel Juga Saya Tau Si Anak Saya Bandel Saya Tau Yang Salah Itu Bukan Gurunya Yang Salah Itu Anak Saya Tau Nggak Apa Yang Terjadi Saya Telepon Gurunya Saya Telepon Sekolah Saya Telepon Gurunya Apa Yang Saya Lakukan Saya Belah Anak Saya Saya Marah Saya Maki Maki Apa Gurunya Saksinya Istri Saya Kenapa Saya Nggak Mau Saya Nggak Mau Anak Saya Disalahkan Saya Nggak Mau Anak Saya Disalahkan Maka Itu Saya Membela Anak Saya Dia Terhadap Kita Seperti Itu Saudara Dia Dia Nggak Mau Kita Itu Disalahkan Dia Dan Kita Sebagai Anaknya Dia Mau Kita Benar Benar Di Hadapan Bapak Dan Di Hadapan Manusia Amin Ini yang Saya Mau Bilang Satu Ayat Terakhir Satu Ayat Terakhir Di Dalam Tiga Yohanes Satu Tiga Yohanes Satu Ayatnya Yang Keempat Tiga Yohanes Satu Ayatnya Yang Keempat Bagiku Tidak Tidak ada Sukacita Yang Lebih Besar Daripada Mendengar Bahwa Anak-anakku Hidup Dalam Kebenaran Tidak Tidak ada Sukacita Yang Lebih Besar Mendengar Anak-anak Kita Hidup Dalam Kebenaran Anak-anak Kita Bisa Bertumbuh Dewasa Dengan Baik Anak-anak Kita Bisa Menjadi Sehat Anak-anak Kita Bisa Menjadi Sempurna Itu Sukacita Kita Sebagai Bapak-bapak Benar Enggak Saya punya Temen Baru Punya Anak Pak Dani Baru Punya Anak Setiap Hari Main Nama Anak Di Video Masukin Ke Social Media Kenapa Karena Dia sayang Banget Sama Anak Lucu Anak Anakku Lucu Padahal Mungkin Menurut Kita Kadang-kadang Enggak Lucu Juga Tapi Menurut Bapaknya Tetap Lucu Bangga Banget Banget Serius Setiap Hari Pasti Ada Upload Di sosmed Sama Anaknya Lagi Nidurin Anaknya Anaknya Tidur Di Di keteknya Dia Ada Bangga Saudara Buat Saya Dudu di ketek Tapi Buat Dia Senang Bangga Karena Dia cinta Dengan Anaknya Nah Bapak Demikian Juga Terhadap Kita Tapi Iblis Berusaha Untuk Mencuri Apa yang namanya Hubungan Antara Bapak Dan Anak Dia Dia Berusaha Untuk Mengaburkan Itu Semua Sehingga Apa Iblis Berusaha Untuk Menghancurkan Bapak Bapak Yang Sebenarnya Yang Ada Di Dunia Dengan Apa Banyak Sekali Bapak Bapak Sekarang Yang Mengabuse Anak Anak Banyak Bapak Bahkan Ada Yang Membunuh Anak Banyak Banyak Sekarang Bapak Bapak Yang Apa Namanya Berbuat Yang Gak Gak Sama Anak Iblis Berusaha Untuk Mencuri Apa Makna Dari Yang Namanya Bapak Gak Ada Yang Namanya Mantan Apa Bapak Gak Ada Juga Yang Namanya Apa Mantan Anak Mantan Istri Mungkin Ada Mantan Bapak Gak Ada Mantan Anak Gak Ada Dia Menciptakan Adam Dan Hawa Kemudian Memperanakan Anak Memperanakan Kembali Memperanakan Kembali Bahkan Di Alkitab Seringkali Ditulis Kalau di Awal Itu Pasti Ada Silsilah Kenapa Karena Sebenarnya Dia Pengen Menunjukkan Kepada Setiap Kita Peran Dari Bapak Itu Sendiri Saya Gak Bilang Bapak Yang Bapak Yang Ada Di Sorga Bapak Yang Ada Di Dunia Karena Kenapa Karena Dia Mau Mencuri Peran Dari Bapak Bapak Yang Ada Di Dunia Ini Sehingga Anak Anak Kita Itu Gak Bisa Merasakan Kasih Bapak Yang Ada Di Sorga Dengan Benar Benar Sehingga Ketika Saya Galak Saya Galak Anak Saya Salah Saya Tendang Anak Saya Salah Saya Tempeleng Anak Saya Akan Berpikiran Kalau Papahku Aja Seperti Itu Papahku Aja Galak Sama Apalagi Bapak Di Sorga Identitasnya Ilang Dan Iblis Berusaha Hari-hari Ini Mencuri Itu Semua Maka Itu Bapak Bapak Kembalilah Kepada Anak Anak Bertobat Hari Ini Kalau Mungkin Engkau Sebagai Bapak Tidak Bijaksana Mungkin Kalau Engkau Sebagai Bapak Keras Sama Anak Keras Boleh Dalam Hal Didikan Tapi Bukan Keras Dalam Arti Itu Akan Memunuh Anak Karena Sebenarnya Dia Tuhan Mau Memulihkan Hati Bapak Bapak Pada Anak Anak Kenapa Saya Bilang Seperti Ini Karena Sejujurnya Generasi Saat Ini Banyak Sekali Yang Kehilangan Hati Bapak Sejujurnya Hari Hari Ini Banyak Sekali Anak Anak Yang Terhilang Karena Hari Hari Ini Kenapa Banyak Sekali Anak 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 Muda Yang Engk On Fire Di Dalam Tuhan Karena Dia Kehilangan Yang Namanya Sosok Bapak Bahkan Dia Tidak Bisa Memanggil Bapak Di Sorga Sebagai Bapak Karena Melihat Bapak Yang Di Dunia Kejam Kita Sebagai Bapak Kita Harus Bisa Mendidik Dan Memelihara Anak Kita Seturut Dengan Kehendak Dia Amin Amin Saya Saya Mau Bilang Gini Dia Tahu Tuhan Tahu Bapak Kita Di Sorga Tahu Kalau Kita Cacat Kita Sebagai Anak Cacat Kita Sering Melanggar Kita Sering Sudah Tahu Ini Tidak Boleh Tapi Kita Tetap Melakukan Anak 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 Muda Mungkin Kita Tahu Bawa Pornografi Tidak Mungkin Tapi Kita Tetap Akses Pornografi Orang Orang Tua Mungkin Dalam Bekerja Kita Tahu Korupsi Tidak Boleh Tapi Kita Tetap Korupsi Kita Sebagai Anak Itu Cacat Cacat Tapi Dia Tapi Dia Berusaha Menutupi Setiap Kecacatan Kita Dia Cuman Mau Untuk Kita Suka Cita Bersama Dengan Dia Amin Dia Cuman Mau Bahwa Kita Menganggap Dia Bapak Kita Memanggil Dia Abah Kita Mengambil Dia Bapak Kita Memanggil Dia Dedi Kita Memanggil Dia Bapak Yang Aku Sangat Kasih Amin Dia